Oke apa kabar saudara-saudara semua, senang berjumpa kembali dengan anda Oke kali ini mungkin ada suatu permasalahan untuk motor Miosol ini ya Ini Miosolnya Miosol Karbu Dan pada saat datang motor Miosol ini keluhannya yaitu motornya itu lemot banget Tidak bertenaga apalagi kalau bonceng yang ditanjakan Yang jelas motornya kamu lari lah waktu pas datang standar ya Jadi karena ini taksiran awal ini motor ini pelaknya berat banget nih Ini pelaknya pelak almuk kancuran ya atau pelak bahan babet seperti itu Oh mungkin kata orang yang punyanya karena masih pengen pakai pelak ini Oke silahkan aja di bore up katanya untuk bore up 150 cc Dan oke disitu saya kerjakan setelah saya reset selama 1 minggu Dari mulai kubah head, buret, setting kompresi, setting karbu, pengapian Pokoknya udah semua saya setting sekitar 1 minggu Dan setelah selesai Ternyata pas saya tes motor ini masih lemot juga Larinya itu setelah di bore up 150 cc Larinya itu masih mentok di 60 km per jam Apalagi kalau bonceng yang ditanjakan itu gak enak banget Jambakannya gak ada Dan mungkin disini ada suatu permasalahan yang sekitar seminggu ini saya teliti Dan penyebab motor itu setelah di bore up 150 cc tetapi tidak mau lari Dan oke kita bahas dulu disini permasalahan untuk penyakit intinya Jadi ini motor yang sudah saya bore up 150 cc Kubah head sudah saya buret Sudah disetting kompresi Karbulator Lalu pengapian sudah saya setting semua Sampai ke bagian blok CPT Sudah beberapa kali saya setting Dan sudah saya cek lagi untuk dalaman mesin Setelah di bore up dibongkar lagi Ternyata tidak ada permasalahan Dan pokoknya untuk CPT ini sudah beres Saya setting tidak bermasalah Tetapi motor ini masih lemot ya Tarikannya itu Power 150 cc nya itu Belum hadir Jadi biasanya kalau motor 150 cc itu Jambakannya itu berasa banget Dan ternyata motor ini tidak ada jambakannya sama sekali Bahkan motor ini tidak mau lari Mungkin untuk tuduhan awal Penyebabnya yaitu pelak berat ya Tetapi menurut teori Untuk pelak berat seperti ini pun Jika didorong dengan cc 150 Minimal jambakannya itu masih ada Karena jika pelak berat seperti ini pun Kalau didorong 150 cc Masih bisa ya Dan disitu mungkin Saya mengerjakan motor ini Sudah di reset-reset Hampir lebih dari satu minggu Tetapi Saya juga masih bingung Dari mesin sudah bagus Motornya itu masih Lemot lah disitu saya Bingung cari cara lain Apa penyebabnya Permasalahannya Motor ini masih tidak mau lari juga Oke dan yang terakhir Saya cek lagi Semua kondisi dari depan sampai belakang Ternyata disini Ini ada sambungan ya Awalnya itu Kemarin itu ada sambungan disini Ini sambungan armnya disini Sambungan swing arm Untuk memanjangkan sumber roda Jadi swing arm ini Awalnya menempel disitu Ditambah Jadi jarak sumber roda itu Lebih ke belakang ya Jarak sumber rodanya Nah disitu saya perkirakan Itu yang membuat berat Dan ternyata saya potong disini Saya potong Dan saya kembalikan ke standar Standar bawaan publicnya Ini swing arm standarnya Saya pasang lagi Dibalikin lagi ke standar Dan setelah itu Powernya itu lumayan ya Lumayan bertambah Tetapi Belum signifikan juga Jambakan 150 cc nya itu Belum hadir Nah disitu saya bingung lagi Saya sudah cek Bahwa roda belakang itu Tidak ada yang seret Awalnya saya cek Roda belakang itu Sudah saya cek Tidak ada yang seret Dan roda depan Saya cek juga sama Saya putar Tidak ada yang seret Motor itu didorong pun Tidak berat Nah disitu saya lumayan bingung Karena Mengapa sih motor ini Mesin sudah kondisi prima 150 cc Sudah disetting semua Masih gak mau lari Berat banget Tarikannya Jambakannya gak ada Yang terakhir Pas saya pakai dulu Motor ini Saya bawa jalan-jalan Saya matikan mesin Dan Pas diturunan itu Saya matikan mesin Ternyata Diturunan pun Dimatikan mesin Motornya itu Tidak gak gorolong Kalau bahasa Sunda itu Pelan jalannya Tidak bisa Ngeot lah Itu di pudunan itu Tidak bisa gak gorolong Ternyata Oh berarti yang terakhir Saya tuduh untuk Bannya itu Rodanya itu seret Untuk berputar Jadi mesin memaksa Ban itu gak mau Berputar kencang Saya teliti lagi Ternyata Kalau rem seret Mungkin kalau rem seret Udah biasa Saya cek Berarti panas Ya ini remnya Tidak panas Dan saya cek Ternyata Bearing ada yang goblak Waktu itu ya Bearingnya goblak Mungkin ini Agak tidak masuk akal ya Karena bearing ini Motor ini gak bisa lari Ini bearing agak Oblak ya Udah oblak Bearingnya oblak Dan berat Jadi mungkin Bearing ini Jika putarannya Sudah cepat Ban itu Roda itu Misalkan 50 km per jam Kesana Jadi berat ya Putaran rodanya itu Dan satu lagi Mungkin ini Berat Di putaran atas itu Motor ini Jika bering goblak Mungkin Dan piringan termakan Seperti ini Piringan ini sudah Apa ini namanya Aus Mungkin dia menggeseknya Piringan itu Hanya sebagian ya Tetapi dia Nanti berasa Pas lari itu Jadi tidak mau lari Karena menggesek Dan karena mesin memaksa Roda Gak mau berputar kencang Bannya itu Lumayan agak panas Kemarin saya cek Dan setelah Saya ganti Bearingnya disini Ternyata Motornya itu sembuh ya Jadi penyebabnya itu Saya juga bingung Mengapa ini motor metik Gara-gara Bearing seperti ini Yang oblak Dan piringan termakan Tetapi didorong Tidak seret Tetapi dibawa lari Gak mau lari Apalagi kalau boncengan Mungkin dia lebih menekan Ya bearing itu Pas pada saat boncengan itu Lebih menekan Dan ternyata motornya Dia mau lari Jambakannya gak ada Bahkan ke rem mungkin Ada yang menggesek Sedikit demi sedikit Setelah saya ganti bearing Ini motornya Sudah mau lari ya Jambakannya lumayan Enteng Larinya Sudah bisa lebih dari Seratus Dan yang terakhir Dan yang terakhir Saya cek lagi Nah disitu Saya sudah mulai yakin Bahwa bearing itu Sangat berpengaruh Jika bearing oblak Itu sangat berpengaruh Kepada tarikan motor Lari motor Dan yang terakhir Saya cek Bearing belakang Dan ini bearing belakang Yang sudah saya ganti Bearing roda belakang Kita cek disini Jadi bearing roda belakang Yang disini Ini bearing yang awalnya Ya mungkin Ini jika bearingnya karat Seperti ini Hancur lah Ini sealnya hancur Jadi jika Didorong Sebenarnya kalau didorong Dalam keadaan Gak ada boncengan Mungkin itu enteng Tapi pas boncengan Mungkin motornya Seratus kilo Orangnya Kalau lima puluh kilo Satu orang Jadi seratus empuh kilo Apalagi kalau boncengan Berarti motor seratus kilo Orang dua Seratus kilo Jadi dua ratus kilo Mungkin ini kalau Diteken dua ratus kilo Ke atas Pas boncengan itu Jadi berat Ya RPM atasnya itu Jadi motor itu Gak mau lari Jadi ini sebelumnya Seperti ini Kalau dicek Mungkin ini gak goblak Hanya dia karat Disini Tapi ini Membuat motor itu Gak mau lari Mungkin sebelumnya Saya juga agak terkecoh Karena bingung Motor itu Kenapa gak mau lari Setelah dibore up Ternyata masalahnya ini Dan yang depan tadi Yaitu Laha bearing yang goblak Dan pas Pas saat jalan kencang Remnya itu Agak menggesek Oke Jadi setelah Bearingnya diganti Motornya ini Sudah sembuh ya Dan disitu Saya bingung juga Mengapa bearing itu Sangat besar ya Pengaruhnya Jadi motor itu Gara-gara bearing yang Karat itu Gak mau lari Apalagi Kalau kita pikirin juga Bearing roda belakang itu Bebannya berat banget Jadi ini setelah Diganti bearingnya Dan Setelah Swing arm Saya potong Kembalikan lagi Kembalikan lagi ke standar Mungkin ini Pas datang Emang sudah Disambung seperti ini Untuk swing armnya Saya balikin lagi ke standar Dan bearing roda belakang Saya ganti Dan depan Sudah saya ganti Ini motor Sudah mau lari Dan disitu saya Agak bingung juga ya Dari awal Sampai akhir Nyeting mesin Ternyata Permasalahannya itu Hanya Pada bearing-bearingnya Yang berat Jadi kita itu Tidak bisa menyepelekan Bagian bearing-bearing Bahwa Baring-bearing yang karat Itu Tidak bermasalah Ternyata bearing yang Berkarat Sangat berpengaruh Terhadap Performa motor Mungkin Dari minggu kemarin Saya menyeting-nyeting Mesin terus Dan sekarang Mungkin saya bahas Bagian bearing Bahwa bearing ini Sangat berpengaruh Mungkin ini Kalau powernya Emang pengen lebih hadir Ini bisa juga Pelaknya dibikin Lagi standar Ataupun Kalau untuk lari itu Bagusnya pelak itu Pakai pelak yang jari-jari Apalaupun pengennya Bannya yang lebar Tetapi pelaknya Yang bahannya enteng Ini berat banget pelaknya Mungkin ini Bisa tembus Lari 130an Kalau misalkan Bearingnya itu Kalau misalkan Pelaknya itu Pakai pelak jari-jari Jadi ini berat banget pelaknya Tetapi sekarang Setelah saya ganti bearing Dan saya potong Suing armnya Balikin ke standar Dan Depan Dan depan Belakang Sudah saya ganti Bearing Ini jampakannya Sudah hadir Jampakan 150 cc Sudah hadir Pokoknya ini Sudah hadir Sekarang itu Ini motor Sudah sembuh Jampakan 150 cc Sudah hadir Oke jadi Ternyata Jarak sumbu roda Depan belakang Itu sangat berpengaruh Terhadap Power motor Dan bearing Yang karat Seperti tadi Yang seperti ini Ini berpengaruh juga Mungkin ini Di luar teori juga Tapi ini fakta ya Bahwa ini bearing Penyebab motor ini Setelah dia Bore up Gak mau lari Dan ini juga Ini sambungan Mungkin setelah ini Akan dicoba Mungkin untuk Kalau sudah laporan Ke yang punya motornya Saya coba Konsultasi lagi Sama yang punya motornya Kalau pengen Pakai pelak lebar Pakai pelak Yang jari-jari Agar tidak terlalu berat Kalau pengen Emang larinya Di atas 100 km per jam Mungkin kalau pelak berat Itu nanti Berasanya Pas 80 km per jam Itu berasa ya Agak putaran rudannya Itu agak Bebannya berat banget Apalagi kalau boncengan Bearing yang serat Seperti ini Ini berat banget Kalau boncengan Karena Makin Berat beban motor Beban motor Sama beban Beban penumpang Itu makin menekan ya Bearing itu Jadi ini amat banget Pengaruh Untuk Bearing yang karat Seperti ini Apalagi kalau Bearingnya oblak Mungkin pas pada saat Menekan Menekan sebelah Apalagi kalau Bannya itu Habis sebelah Seperti ini Kita lihat Ya ini Bannya tipis sebelah Mungkin pas Dia jalan itu Terlalu menekan ke kanan Dan tiringan pun Pada saat Pada saat jalan Dia menggesek sebelah Menggesek sebagian Mungkin ini Kalau dicek Dalam keadaan Diam Diputar Itu Sekitar putar rodanya Dia enteng Karena remnya tidak serat Tetapi pas Dikendarai Pas dinaiki dua orang Motor ini jadi berat Ya Berasanya itu Kalau didorong sih Gak berat Gak disitu Makanya Saya juga Untuk permasalahan ini Ini awalnya Agak terkecoh Karena saya Dari minggu kemarin Nyeting-nyeting mesin terus Ternyata yang terakhir Roda-roda pun Ini sangat Berpengaruh Oke mungkin Segitu ya Yang Untuk kali ini Bisa saya sampaikan Dan Mudah-mudahan Ini bisa dijadikan Pelajaran Buat kita semua Bahwa Untuk Menyetting power motor itu Kita tidak bisa Menyetting Di bagian mesin saja Jadi untuk kaki-kaki Untuk roda dan bearing Jangan kita sepelekan Dan oke Mudah-mudahan Bisa dipahami Dan mudah-mudahan Bermanfaat Oke jadi untuk Pemasalahannya Yaitu yang seperti tadi Dan oke mungkin Mudah-mudahan Untuk Permasalahan yang ini Bisa dijadikan pelajaran Buat kita semua Bahwa Untuk menyetting power motor itu Kita tidak bisa Menyetting-metting Dari mesin saja ya Bahwa Dari kaki-kaki Dari roda dan bearing pun Sangat berpengaruh ya Untuk lari Sebuah motor itu Dan oke Mudah-mudahan Tipsnya bisa dipahami Dan mudah-mudahan Bermanfaat Untuk tips-tips Nancol lainnya Dan video selanjutnya Silahkan klik Sugrek ya Dan Nyalakan notifikasinya Sampai jumpa tahun depan Malam Sampai jumpa tahun depan Sampai jumpa kalian кап disgala